Intro Halo, Autolovers! Seiring bergantinya tahun, tren otomotif akan mengalami pembaruan. Penyebabnya, setiap produsen pasti akan menawarkan tren dan mobil terkini. Baik dari varian yang sama dengan tampilan berbeda, maupun varian mobil yang sama sekali baru. Nah, tren mobil bekas terjadi jika tren mobil baru tak signifikan terubah. Artinya, mobil dengan perdikat bekas 3 hingga 5 tahun kebelakang dengan teknologi yang sama dengan mobil baru 2019 akan berpeluang diinjar konsumen. Ada beberapa hal yang perlu kamu perhatikan untuk mengetahui apa yang akan menjadi tren mobil berstatus bekas di tahun depan. Dalam bursa mobil, saya akan pergerakan tren perjualan varian mobil dapat kamu lihat dari apa yang terjadi 3 tahun sebelumnya. Karena penjualan mobil dilakukan setelah 3-4 tahun pemakaian. Jadi, untuk mengetahui tren mobil bekas di tahun 2019, kamu bisa melihat kembali apa yang terjadi pada tahun 2016. Dan jika kamu ingin mewujudkan mimpi kamu untuk memiliki mobil, momentum akhir tahun adalah waktu yang tepat untuk melakukan transaksi. Mari kita simak peluasan tren mobil second yang akan naik di tahun 2019. Tapi tunggu dulu auto lovers, untuk mendapatkan informasi menarik lainnya, pastikan untuk mengklik tombol subscribe dan like Anda tentunya. 5. SUV Sejak 2016 lalu, tren penjualan sport utility vehicle mengalami lonjakan yang signifikan. Sehingga para pengamat dan pelaku jual beli mobil bekas meyakini varian mobil ini akan tetap merajai tren mobil bekas di tahun depan. Pemidatnya belum surut meskipun belum ada produk baru yang bertambah, namun keuntungannya dalam kondisi bekas tren dan model city car lama masih tetap berpeluang di papan atas bursa otomotif. 3. MPV Mobil bekas jenis MPV juga masih menjadi incaran utama bagi keluarga atau pasangan muda. Desain interior yang luas dan reputasi merek dan jenis mobil sangat berpengaruh dalam pemilihan MPV bekas. Misalkan saja Avanza bekas yang masih tetap tinggi peminatnya, atau Honda mobil bekas yang tetap dicari. Nomor 2 Sedan Unggul pada sisi interiornya yang elegan dan eksterior yang menawan, mobil sedan juga masih memiliki cukup banyak peminat. Namun dengan adanya city car yang lebih praktis untuk digunakan, varian mobil ini mengalami sedikit penurunan penjualan. Nomor 1 Jeep Ini adalah mobil dengan peminat yang sangat spesifik. Dan umumnya penjualan mobil bekas jenis ini rata-rata dilakukan dengan direct selling antar individu. Meskipun begitu, tipe mobil ini juga memiliki model yang tidak termakan oleh zaman. Varian mobil bekas tersebut akan terus menggaspal dan mewarnai bursa otomotif di tahun 2019 mendatang. Jadi mari tentukan pilihan dan wujudkan impian kamu untuk memiliki mobil yang akan naik daun di tahun 2019 tekaran. Oke tolovers, itulah 5 tren mobil bekas yang bakal naik daun di tahun 2019. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah video ini guys. Like and share video ini ke teman-teman otomaniak Anda. Dan satu lagi guys, gak ada ruginya untuk mengaktifkan lonceng notifikasi kalian agar bisa mendapatkan video terbaru dari kami. Jangan lupa tinggalkan opini Anda agar kita dapat selalu berbagi informasi yang bermanfaat. Oke, see you on next video.